Intro Bekas Perdana Menteri Tundoktur Mahathir Muhammad Muhammad seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Datu Seri Najib Tun Razak kerana berjaya memulakan inisiatif Pembinaan Transit Aliran Masa MRT Menurut Ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO Datu Dr. Muhammad Puan Sarkasi penghargaan wajar diberikan kepada Najib yang juga dikenali sebagai bosku selepas Mahathir memuji kemudahan MRT yang setaraf negara maju Menurut Tun Mahathir, bila dia dan Siti Hasma meronda naik MRT di hari raya ketiga saya dapati seolah-olah saya berada di negara maju Patut dia berterima kasih pada bosku kata Puan di Facebook Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Renggit itu berkata Mahathir seolah-olah lupa ketika pentadbirannya selama 22 bulan Banyak projek sistem pangkutan awam yang ditangguh dan dibatalkan Tindakan tersebut menyebabkan negara ketinggalan dalam memperbaiki perasarana pangkutan awam setaraf negara maju Betullah cakap Tun M, Melayu muda lupa Tun M lupa dia yang sekejap batal sekejap tangguh projek MRT-3 Pan Borneo, ICRL dan High Speed Rail, HSR Dia menangguh Malaysia cepat jadi negara maju Kesian Sabah dan Sarawak Mujur Tun M sempat memerintah balik 22 bulan saja kata Puan Mahathir dalam perkongsian di media sosial menjahirkan perasaan kagum Terhadap fasiliti yang disediakan dalam sistem MRT Beliau yang mencuba sistem pangkutan tersebut pada hari raya ketiga isnin lalu Mendapati kemudahan yang disediakan sangat baik Umumnya saya dapati seolah-olah saya berada di negara maju Perjalanannya amat baik Demikian juga kemudahan yang disediakan oleh pelanggan Yang disediakan untuk pelanggan Sistem juga cukup besar dan dilengkapi dengan lift dan eskalator Saya percaya kemudahan rail ini akan disambut baik oleh rakyat Jika kos yang amat tinggi tidak diperlukan Tahniah saya ucap kepada anggota pengurusan MRT Sungai Buloh Putrajaya kata Mahathir yang berkongsi pengalaman tersebut di media sosial beliau Projek MRT memulakan pembinaannya ketika era pentadbiran Tentu Seri Najib Tun Razak Dengan pelancaran pada 8 Julai 2011 Laluan perkhidmatan awam itu bermula dari kuasa Damansara ke Putrajaya Sentral Kemudahan tersebut memberi manfaat kepada 2 juta pengguna Dari kuasa Damansara sehingga ke Putrajaya Dengan 10 stesen pertukaran dan sambungan di sepanjang jajaran 17 stesen Dari kuasa Damansara ke Putrajaya Sentral Dari kuasa Damansara ke Putrajaya Sentral